Intro Pada 2017, prospek bisnis jagung di Gadang Masih sangat cerah Pasalnya kebutuhan akan komoditas ini Masih tinggi terutama bagi industri pakan Rata-rata setiap tahun Industri pakan setidaknya butuh 8,5 juta ton jagung Sayangnya kebutuhan jagung Di dalam negeri sebagian besar Masih diimpor Namun pada 2017 Pemerintah begitu optimis terhadap Produksi jagung nasional Sehingga impor jagung Tahun 2017 itu Sudah tidak ada lagi Hal itu dituturkan Dwi Iswari Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementan mewakili pemerintah Dalam Seminar Nasional Agribisnis Outlook 2017 Di Jakarta 15 Desember 2016 Menurut Dwi, pemerintah berusaha Menggenjot produksi jagung melalui Apsus pajale Salah satu langkahnya pada 2017 Kementan akan meningkatkan Fasilitasinya dari 400 ribu hektare Menjadi 3 juta hektare Fasilitas itu berupa Benih, pupuk, dan bimbingan Di tempat sama Aldrian Irvan Kolonas CEO PT Fasham Kosa Sejahtera Mendukung upaya suasembada Menurutnya Industri pakan selaku konsumen jagung Ada baiknya bermitra dengan petani Ia mencotohkan yang telah dilakukan pihaknya di Lampung Melalui konsep perusaha sosial Fasham menggandeng 6.628 petani Dengan luas 6.494 hektare Untuk bermitra Dalam konsep wira usaha sosial Profit yang diperoleh Diinvestasikan untuk pengembangan usaha petani Sehingga petani dapat meningkatkan Kuantitas dan kualitas panennya Semoga saja hasilnya memuaskan Dan suasembada jagung Benar-benar bisa terjadi Terima kasih telah menonton!